Saudara diberitakan dari situ CNN Indonesia bahwa adik perempuan bos Hamas yaitu Ismail Hanyeh meninggal dunia akibat terangan yang dilakukan oleh militer Israel ini diberitakan pada hari Rabu 26 Juni 2024 dan berita ini diterbitkan pada pukul 15.07 waktu Indonesia Barat ya kita akan coba melihat saja beritanya adik perempuan bos Hamas yaitu Ismail Hanyeh yang bernama Zar Hanyeh meninggal dunia dalam serangan udara Israel di Gaza City pada hari Selasa 25 Juni 2024 pada pagi hari waktu setempat Zar dan sembilan orang kerabat Hanyeh lainnya meninggal dunia dalam serangan Israel terhadap sebuah rumah di Kremsati, Gaza City pihak Hamas mengatakan bahwa ada 10 orang meninggal dunia dalam serangan di Sati termasuk saudara perempuan pemimpin Hamas media yang berafiliasi dengan Hamas di Gaza juga memastikan bahwa 10 korban itu adalah anggota keluarga Hanyeh pada April lalu tiga anak laki-laki Hamas dan empat cucunya juga meninggal dunia dalam serangan Israel sementara itu pada November 2023 yang lalu juga dikatakan bahwa cucu perempuan Hanyeh meninggal dunia pada minggu-minggu awal agresi Israel atas Gaza selain itu pada awal 2024 ini saudara perempuan Hanyeh yang tinggal di Israel ditangkap karena dicirigai melakukan kontak dengan agen kelompok telur dan mendukung aksi telur ya jadi ngerti lah ya lalu ini dia pernyataannya para teluris terlibat dalam banyak perencanaan telur terhadap Israel dan beberapa diantaranya terlibat dalam penyanderaan dan berpartisipasi dalam pembantaian pada tanggal 7 Oktober 2023 ini adalah pernyataan dari IDF yang dikutip dari Times of Israel lalu berikutnya akhir pekan lalu dikatakan dalam sebuah wawancara Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perang akan terus berlanjut untuk membawa pulang Sandra dari Gaza dan untuk menghancurkan Hamas lalu kemudian Netanyahu juga mengatakan bahwa pasukan akan dikerahkan untuk tujuan pertahanan keperbatasan utara dengan Lebanon yang tengah panas akibat saling serang dengan milisi Hezbollah wow ini luar biasa ya lalu hingga kini pembicaraan gencatan senjata Israel Hamas menemukan kata sepakat terutama karena Hamas menuntut penghentian perang secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza lalu sementara itu dikatakan bahwa agresi Israel di Palestina juga terus berlanjut bahkan kian brutal dimana korban sipil telah mencapai lebih dari 37 ribu jiwa yang didominasi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak nah itu dia ya teman-temannya kalau kita melihat dari sini bahwa memang ada sedikit kesepakatan ya yang kita lihat dari pemberitaan disini antara Israel dan Hamas untuk melakukan gencatan senjata dan kemudian kita melihat bahwa keluarga Hanie begitu banyak yang sudah menjadi korban oleh karena serangan-serangan yang luar biasa yang dilakukan oleh kelompok atau militer dari Israel lalu kalau kita melihat di sebuah pemberitaan yang lain dikatakan disini bahwa Ismail Hanie menyampaikan bukan kesepakatan jika tak akhiri perang ini juga pemberitaan pada hari Rabu 26 Juni 2024 yang diterbitkan pada pukul 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ini dari situs MINA ya kita akan coba lihat saja nah ini dia pemimpin Hamas Ismail Hanie mengatakan bahwa kesepakatan apapun dengan Zionis Israel yang tidak menjamin gencatan senjata dan di akhirnya serangan Israel di Gaza adalah bukan kesepakatan ya jika Israel berpikir bahwa menargetkan keluarga saya akan mengubah posisi kami atau kelompok perlawanan mereka hanya berkhayal kata Ismail Hanie seperti diberitakan The Times of Israel pada hari Rabu 26 Juni 2024 komentar Hanie muncul setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Ahad bahwa Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata lalu kemudian Netanyahu juga mengatakan bahwa siap ya untuk melakukan kesepakatan parsial yang akan mengembalikan tawanan Israel sambil sesumbar akan tetap menghancurkan Hamas ya nah ini dia komentar Netanyahu tampaknya bertentangan dengan ketentuan proposal gencatan senjata dan beberapa rinciannya yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden bulan lalu dimana mengatur gencatan senjata sementara pada tahap pertama perjanjian untuk diperluas hingga penghentian operasi militer dan permusuhan secara permanen pada fase kedua lalu disampaikan juga bahwa Netanyahu telah berulang kali membantah bahwa proposal tersebut bertujuan mengakhiri perang sebelum Israel mencapai dua tujuan yang dinyatakannya yaitu menghancurkan Hamas dan memulangkan semua sandera Israel di Gaza pada hari Senin 24 Juni 2024 yang lalu Netanyahu juga mengatakan kepada Knitset bahwa negaranya berkomitmen terhadap proposal yaitu gencatan senjata Israel yang disambut baik oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden nah jadi itu dia ya teman-teman yang akan lihat di dalam pemberitaan yang seperti ini bahwa lagi-lagi memang dari pihaknya Israel seperti apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri yaitu Benjamin Netanyahu bahwa ada dua tujuan mereka soal konflik yang sedang terjadi ini yang pertama sekali itu adalah Sandra warga Palestine yang dibawa oleh kelompok milisi Hamas ya pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu itu harus dikembalikan ya lalu yang kedua itu bahwa mereka juga berkomitmen untuk menghabisi ya untuk melenyapkan ya kelompok milisi Hamas maka kalau kita melihat bahwa memang dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Ismail Hanieh maka jelas saja bahwa dirinya mengatakan kalau bukanlah kesepakatan jika tak akhiri perang ya kan jadi kita memang dalam hal ini kurang terlalu mengerti ya atau malah lebih kepada kita tidak terlalu banyak memberikan banyak komentar begitu ya hanya saja melihat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Hamas pada beberapa waktu terakhir ini maka saya pikir apa yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu ya sesuai dengan komitmennya dengan dua hal yang harus mereka lakukan membawa Sandra pulang ke Israel lalu yang kedua menghabisi atau melenyapkan Hamas itu adalah mungkin dekat yang mereka harus lakukan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu nama buddha salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati